Hai guys, as you guys know from the title, ini adalah konten get ready with me in the weekdays as MNC group employee Selamat pagi, aku langsung sekat gigi and souring and also wash my face By the way, aku lagi suka banget pake acne face wash dari Scarlet Wetening ini karena sangat membantu membersihkan dan merawat kulitku yang lagi berjerawat melawan bakteri penyebab jerawat dan juga buat kulitku yang lagi iritasi face wash ini super calming kandungan sentala asia dan pemilgrant extract yang menjaga kelembapan dan bisa mencerahkan kulit aku asal pemakaian yang rutin ya Oh iya guys, karena tiap hari itu aku hampir selalu pake masker jadinya menurut aku sekarang lagi suka banget timbul mesni atau jerawat yang diagebatkan pemakaian masker That's why skincare rutin kali ini lebih fokus to get rid of my acne salah satu produk yang menurut aku cukup ampuh buat menghilangkan jerawat di muka aku yaitu acne serum dari Scarlet Wetening karena serum ini mengandung tea tree water, salicylic acid, licorice extract dan setelah asiatica yang membantu melawan bakteri penyebab jerawat next step tentunya pake products that can moisturize my skin but still can maintenance my acne prone skin too and the products still from Scarlet Wetening yaitu day cream dari acne serisnya juga double accent salicylic acid yang termasuk dalam ingredients produk ini tuh membantu banget buat melawan bakteri penyebab jerawat dan juga mengeksfoliasi selesai kulit mati di muka aku dan tentunya ini juga ada night creamnya yang aku pake sebelum tidur jangan khawatir juga semua produk Scarlet tuh udah BPOM dan harga per produknya juga cuma Rp75.000 aja kalo misalnya kalian mau check out langsung bisa klik-klik di description box aku lanjut ke daily makeup routine pertama-tama aku pastinya pake softline karena aku minus and then lanjut ke sunscreen ini wajib banget pake sunscreen aku pake dari Azarine step selanjutnya ini to give an extra moisturize on my skin pake primer dari Luxe Crime ini juga bisa ngeblur pori-pori aku yang lumayan gede juga sih buat complexion aku mix concealer dan cushion buat concealer ini dari L'Oreal ini aku suka banget karena dia super coverage even kayak pake cuma dikit aja terus ngeblend concealer-nya ini pake cushion sekaligus aku ambil produk cushion-nya juga ini pake cushion luke I love this cushion show much karena dia lightweight terus finish-nya itu healthy skin love banget jadi buat sehari-hari cocok banget sih buat blush aku lebih prefer pake cream blush ini dari Javra aku suka banget sama cream blush ini karena super blendable warnanya intense dan dia juga tahan lama shade yang aku pake ini cashmere peach buat saya semuanya aku prefer pake loose powder dari luke ini butirannya halus banget terus dia gak usah pake yang terlalu banyak tapi tetep nge-set semuanya dengan baik dan juga give a blur finish on my face next buat bikin blush makin tangama karena aku seharian di luar aku pake juga blush powder-nya dari Makeover aku suka banget karena warnanya juga sama kayak cream blush aku and then aku pake lip balm dan biar mata lebih terdefinisi aku cuma pake bronzer aja ini dari SK yang basically ini cuma kayak simple eyeshadow karena aku gak terlalu suka eyeshadow yang mencolok banget kalau buat kerja doang oke buat alis basically aku cuma bakal ngisi yang bagian kosong-kosong aja dan ini pake pensil alis dari brow with non-shed yang natural brown tekstur pensil alisnya itu creamy banget jadi gampang buat ngisi bagian yang kosong-kosong di alis aku terus ini tuh ada spool-nya juga jadi gampang buat ngeblend biar looknya makin natural dan ini harganya kayak cuma 60-an ribu tapi menurut aku worth it banget dan ini menurut aku pensil alis terbaik sih parah yay finally last step buat bagian bibir aku as always pasti bakal bikin ombre lips ini pertama aku pake shade nude dari Wardah kalian bisa baca di description di layar aja ya buat keterangan produk saja karena lebih detail ini aku suka banget karena dia tahan lama dan warna nude-nya tuh cocok banget sama skin tone aku and then buat bagian merahnya ini aku pake Maybelline Superstay Matte Ink ini bagus banget kayak warnanya agak merah hati gitu yang lebih kegelap terus the next step buat giving a glossy look aku pake lip tint dari Raveline and voila that's it ombre lips by me and this is the look guys for daily makeup basically nih hampir tiap hari aku pake lo kayak gini buat kerja and also I give you a little tutorial for my hijab routine yang biasa aku pake juga untuk kerja ini very simple kayak cuma tinggal diikat ke belakang oh ya guys buat keterangan produknya udah aku tulis di layar jadi ya kalian semoga suka dengan makeup tutorial aku untuk kerja biar bisa jadi referensi juga buat kalian yang kalau misalnya cari-cari makeup buat kerja kayak gimana terus ini aku sekalian juga siap-siap buat ke kantor aku pake name tag dulu untuk outfit sebenernya aku yang simple-simple aja dan karena aku suka warna hitam jadi keseringan ke kantor tuh pake warna hitam dan pake jantangan juga terus terakhir pake parfum ya sekurang lebih seperti itu guys get ready with me kalau tiap ke kantor ini juga jangan lupa pake masker karena kita masih pandemi juga and that's all for today's video thank you guys much for watching stay safe everyone see you in the next video bye bye